Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Rasulullah SAW mengucapkan tiga sumpah yang berkaitan erat dengan kehidupan umatnya. Sebagai seorang umat Islam, sudah sepatutnya untuk kita mengetahui apa saja sumpah Rasulullah SAW tersebut. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ada tiga perkara yang aku bersumpah atas ketiganya, yaitu tidak berkurangnya harta karena sedekah, maka bersedekahlah. Tidaklah seseorang yang memaafkan perbuatan orang yang zalim kepadanya, melainkan akan Allah tambah dengan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang yang membuka pintu atas dirinya untuk meminta-minta kepada manusia, melainkan Allah akan buka untuknya pintu menuju kefakiran. Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Bazar Hadis tersebut menjelaskan tentang tiga hal yang disumpahi oleh Rasulullah SAW, yaitu harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hal ini merupakan sumpah Nabi yang pertama. Segala amalan soleh berupa sedekah, infak, dan zakat yang dilakukan di jalan Allah tidak akan membuat kekayaan dan kepemilikan harta seseorang berkurang. Justru sebaliknya, dengan bersedekah, rezeki yang didapatkan akan bertambah berkali-kali lipat. Dalam sebuah hadis riwayat muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, Sedekah tidaklah mengurangi harta. Al-Hadis Walaupun secara bentuk harta tersebut berturang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Allah akan mengganti bagi anda sedekah tersebut segera di dunia, yaitu dengan melipat-gandakan sedekah tersebut. Allah pun akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat gelap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat-gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Yang kedua, orang yang bersabar di atas penganiayaan diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah, adanya orang yang zalim merupakan anjuran bagi anda untuk berlaku sabar dan tidak meladani kezalimannya. Sumpah Rasulullah yang kedua ini secara tidak langsung akan menjadi penawar bagi orang yang teraniaya. Bukan hanya sekedar penawar, namun kemuliaan tinggi di sisi Allah yang ditawarkan oleh Allah kepadanya. Maka percayalah bahwa Allah tidak akan memandang remeh orang-orang yang bersabar dari penganiayaan terhadap dirinya. Melainkan Allah akan memberikan ganjaran yang sangat besar di akhirat kelak. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan sikap memaafkan, melainkan kemuliaan yang akan Allah berikan. Al-Hadith Di dalam Al-Quran, dijelaskan, barang siapa yang memberi maaf dan melakukan kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Sumpah Rasulullah yang ketiga, meminta-minta merupakan pintu kefakiran. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang terhormat dan mencela budaya meminta-minta. Oleh sebab itu, Islam memandang mulia orang yang berusaha mencari rezeki secara halal. Dan sebaliknya, bila mendapatkan harta hasil usaha mengemis bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Bahkan, Rasulullah sendiri pernah menyebutkan bahwa seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawa ke pasar dan dijual, kemudian uangnya digunakan untuk mencukupi keperluan dirinya, maka hal itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta yang terkadang diberi dan terkadang lagi ditolak atau tidak diberi. Dirwayatkan dari Qabiyusah bin Muharriq al-Hilali r.a, ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Wahai Qabiyusah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang. Yang pertama, seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Yang ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup, sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, si pulan telah ditimpa kesengsaraan hidup. Maka, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, Wahai Qabiyusah, adalah haram. Dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. Dalam hadis yang lain dijelaskan, barang siapa membukakan bagi dirinya pintu meminta-minta tanpa kebutuhan yang mendesak atau bukan karena kemiskinan yang tidak mampu bekerja, Maka Allah akan membukakan baginya pintu kemiskinan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Al-Hadis Dalam hadis yang lain dijelaskan pula, Tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta, Melainkan Allah membukakan baginya pintu kefakiran. Al-Hadis Demikianlah tiga sumpah Rasulullah SAW bagi seluruh umatnya. Sekarang tinggal bagaimana sikap kita menghadapinya. Apakah berusaha untuk menjalankannya atau tidak. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang mampu mengamalkan perintah dan nasihat dari Rasulullah SAW. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!